Injil Matius pasal 14 ayat 1 sampai 36 Yohanes Pembaptis dibunuh Pada masa itu, sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes, Raja Wilayah. Lalu, ia berkata kepada pegawai-pegawainya, Inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya. Sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes, membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya. Karena Yohanes pernah menegurnya, katanya, Tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak yang memandang Yohanes sebagai nabi. Tetapi, pada hari ulang tahun Herodes, menarilah anak perempuan Herodias di tengah-tengah mereka dan menyukakan hati Herodes. Sehingga Herodes bersumpah akan memberikan kepadanya apa saja yang dimintanya. Maka, setelah dihasut oleh ibunya, anak perempuan itu berkata, Berikanlah aku di sini kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu, sedihlah hati Raja. Tetapi, karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya diperintahkannya juga untuk memberikannya. Disuruhnya memenggak kepala Yohanes di penjara. Dan, kepala Yohanes itu pun dibawa orang di sebuah talam. Lalu, diberikan kepada gadis itu dan ia membawanya kepada ibunya. Kemudian, datanglah murid-murid Yohanes Pembaptis mengambil mayatnya dan menguburkannya. Lalu, pergilah mereka memberitahukannya kepada Yesus. Yesus memberi makan lima ribu orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi, orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah, orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi, Yesus berkata kepada mereka, Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, Yang ada pada kami di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, Bawalah kemari kepadaku. Lalu, Disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan, Setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu, Memecah-mecahkan roti itu Dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu, Murid-muridnya Membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan, Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, Orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa Dua belas bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira Lima ribu laki-laki Tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin saka. Kira-kira jam tiga malam, Datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, Mereka terkejut dan berseru, Itu hantu! Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, Tenanglah aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan apabila engkau itu, Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, Datanglah! Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku! Segera Yesus mengulurkan tangannya, Memegang dia dan berkata, Hai, orang yang kurang percaya, Mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu Dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu Menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya diseberang, Mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, Mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbay-jubahnya. Dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbay-jubahnya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjangkau.